Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, kita langsung bergabung dengan koresponderen MGN, ada Fitra Asrirama dari Dumai, Riau. Ya Fitra, selamat pagi, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya Martin dan Maria, bahwa dilaporkan kondisi di kilang Pertamina Dumai saat ini sudah beroperasi dengan aman dan lancar. Tidak ada lagi gangguan akibat dari peristiwa ledakan yang terjadi Sabtu malam lalu. Hari ini mulai juga sudah ada tim dari Latfor Poldariau yang turun untuk menyelidiki penyebab kebakaran kilang Pertamina Dumai. Poldariau akan melakukan investigasi penyebab ledakan. Pertamina menyebutkan bahwa sumber api yang muncul berasal dari area kompresor gas di unit kilang 211 dan unit 212. Lokasi ini sudah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Pertamina menyatakan bahwa keadaan di lokasi sudah terkendali dan Pertamina akan melakukan upaya-upaya untuk melakukan recovery terhadap instalasi kilang maupun untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di kawasan ini termasuk juga rumah-rumah masyarakat yang berdampak ledakan. Reveneri unit 2 Pertamina Dumai ini merupakan instalasi pengolahan minyak mentah yang dipasok dari ladang-ladang minyak yang ada di Riau. Seperti dari ladang minyak di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rotanggilir untuk diolah sumber minyak-minyak mentah ini untuk diolah menjadi BBM dan dipasok ke seluruh daerah di Indonesia. Kalau di Riau sendiri itu termasuk juga Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pasokan BBM dipastikan berjalan lancar menurut Direktur Utama Hilang Pertamina Internasional. Sejauh ini pengamanan pasokan sudah berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, dan menjamin masyarakat mendapatkan BBM dengan lancar apalagi menjelang bulan, apalagi menjelang Lebaran Fitri mendatang. Maafin? Ya, Fitra tapi bisa Anda gambarkan bagaimana dan juga sejauh apa kerusakan di sana? Diperkirakan ada ratusan rumah warga, rumah ibadah, dan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan di kota Dumai sebagai dampak dari ledakan di kawasan Hilang Minyak Pertamina Dumai satu pekan lalu. Dan kami laporkan juga, Maria, bahwa sejak kemarin sudah dibangun posko pengaduan masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi sebagai dampak dari ledakan di Hilang Pertamina ini. Posko didirikan di dua kelurahan di Kecamatan Dumai Timur. Dan warga sudah mulai berdatangan melaporkan kerusakan yang dialami di rumahnya. Sejak kemarin, ada diperkirakan ratusan rumah yang terdampak. Warga diminta membawa dokumen, foto-foto terkait kerusakan yang terjadi di rumah mereka. Dan petugas dari pegawai pemerintah kota Dumai, polisi, dan Pertamina melayani warga selama dalam beberapa hari mendatang. Sementara korban yang mengalami luka-luka, hari kemarin sudah mulai dipulangkan seluruhnya. Korban yang sebelumnya dirawat itu berjumlah 9 orang dan seluruhnya merupakan operator Pertamina Dumai. Saat kejadian, para operator ini berada di lokasi melakukan kegiatan sehingga terkena serpian-serpian yang menyebabkan luka. Dan sebagian besar luka terjadi di bagian jagu dan leher. Namun sampai saat ini tidak ada korban jiwa dilaporkan akibat ledakan yang terjadi satu malam lalu. Pertamina dan pihak kepolisian masih melakukan penelusuran penyebab dari terjadinya ledakan di kilang Pertamina Dumai ini. Maria? Ya, Fitra bagaimana tapi kondisi dari korban yang dirawat dari pagi ini menurut perkembangan yang Anda terima? Sampai pagi ini sudah seluruh korban diizinkan pulang karena sebagian besar mereka ini hanya mengalami luka-luka ringan tidak ada luka berat dan Pertamina memastikan kondisi kesehatan dari para korban sudah membaik dan diizinkan pulang untuk menjalani rawat jalan di rumah masing-masing. Korban yang mendapatkan penanganan ini dirawat di rumah sakit Pertamina dan sudah menjalani rawat jalan. Maafin? Baik Fitra, apa antisipasi dari pihak Pertamina agar kejadian ini tidak kembali berulang? Pertamina melakukan investigasi dan juga terus menelusmen evaluasi penyebab dari terjadinya kebakaran yang terjadi Sabtu malam lalu. Evaluasi dilakukan dan penyelidikan terus dilakukan untuk menghindari terjadinya peristiwa serupa terjadi kembali. Ledakan yang terjadi Sabtu malam lalu sempat membuat warga di sekitar kilang Pertamina ini panik. Bahkan ledakan bisa terdengar hingga radius 3 km sampai ke pulau yang berada di seberang kota Dumai yaitu Pulau Rupat. Warga mengakut, terkejut pada saat kejadian ini dan sempat panik bahkan sempat terjadi kerumunan warga yang merasakan adanya getaran dari ledakan ini. Dan sempat juga ada muncul isu bahwa akan ada muncul gas beracun di sekitar kota Dumai namun Pertamina memastikan tidak ada dampak yang serius akibat ledakan ini hingga menimbulkan gangguan kesehatan. Sejauh ini keadaan sudah aman di kota Dumai dan masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa. Tidak ada lagi kekhawatiran dan polisi juga sudah melakukan pengamanan di lokasi kilang Pertamina Dumai untuk menjaga instalasi vital negara ini. Maria Baik Fitra Asyirama, terima kasih untuk perkembangan informasi dari Dumai Rio. Terima kasih.